Mau jadi tour gaming untuk perekam layar, tapi males ngomong tentang perekam layarnya. Video ini jawabannya. Oke guys, jadi menggunakan fitur perekam layar dari Windows 10, kita harus mengaktifkan fiturnya dulu. Caranya kita klik icon Windows yang ada di sudut kiri bawah laptop biasanya. Lalu kita klik icon pengaturan. Jika pengaturan Windows sudah terbuka, kita ke permainan. Baiklah guys, disini ada 3 tab. Kita fokus, eh 3 tab, 5 tab disini ya. Kita fokus pada 2 tab ini saja untuk merekam layar. Jadi ini kita aktifkan guys. Oke, kalau sudah aktif berarti fiturnya sudah aktif. Dan disini ada pintasan keyboard yang bisa teman-teman ubah. Tapi kalau saya sih biarin aja yang nggak usah diubah. Oke, kita ke game DVR. Nah oke guys, jadi pada tab game DVR ini, kita diberitahu di mana video rekaman layar kita tersimpan. Bisa diubah juga. Ya, bisa teman-teman setting ya. Ada untuk frame rate-nya, kualitas videonya. Oke. Baiklah, karena fitur dari Xbox gambarnya sudah aktif tadi, sekarang bagaimana cara menggunakan fitur perekam layar ini. Saya contohkan ketika ingin merekam layar saat bermain game Minecraft misalnya. Kita tinggal buka saja game Minecraft-nya. Nah oke guys, disini muncul notifikasi. Yang artinya kita bisa langsung menampilkan menu gambar dan merekam layar. Caranya, tekan Windows plus G pada keyboard. Dan ini dia menu gambarnya. Jadi disini ada tombol untuk scramshoot, recording, broadcasting, dan lain-lain. Jika ingin merekam layar, kita klik ikon lingkaran, record from now. Dan jika sudah muncul yang seperti ini, berarti fiturnya sedang merekam layar. Lalu untuk menyimpan video rekaman, klik ikon persegi, stop recording. Dan kita akan diberitahu lagi di mana lokasi file video tersimpan. Oke guys, lalu bagaimana kalau tidak muncul notifikasi seperti tadi saat membuka suatu aplikasi atau game? Disini saya akan contohkan di aplikasi Blender. Baiklah, tidak muncul notifikasi apa-apa disini. Lalu, cara untuk menampilkan notifikasinya adalah kita klik Windows plus G pada keyboard. Nah, baru muncul notifikasinya. Do you want to open game bar? Yes, this is a game. Kita centang yang ini dengan cara klik pada kotak ini, sudah ada menu game bar-nya. Jika sudah seperti itu, maka akan muncul notifikasi setiap membuka aplikasi Blender, karena sudah dianggap sebagai game. Oke guys, selanjutnya bagaimana cara menghilangkan notifikasi tersebut. Saya akan contohkan di Piano 10. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini notifikasinya. Cara untuk menghilangkan notifikasi tersebut sama seperti tadi, kita tekan Windows plus G, lalu klik icon game bar setting. Nah, disini ada Remember this is a game. Kita hilangkan checklist-nya dengan cara klik saja. Nah, baiklah, mari kita coba buka lagi Piano 10-nya. Ya, sudah tidak ada lagi notifikasinya. Oke guys, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berikan like, comment, share, dan subscribe. And I will see you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Sub indo by broth3rmax